Ini pertanyaan dari Singapura dari Ibu Yaisi Gusmita dari Singapura Assalamualaikum Bagaimana keadaan di luar negeri yang terindikasi menyentuh babi tapi agak kesusahan mendapatkan tanah suci oh jelas, harus ke Mekah gitu kan baik ya atau setiap saat harus disucikan pakai tanah setelah tersentuh, bagaimanakah puasa dan salatnya terima kasih atau sias, diterima atau siasya jadi bagaimana status seseorang yang menyentuh babi, ini dulu yang pertama itu terkait dengan salatnya kalau dia salat atau dia puasa apakah sah puasanya atau tidak baik, kita keluarkan dulu ayat-ayat terkait dengan hewan yang dimaksudkan kita ambil tiga saja lah untuk memudahkan ada beberapa ayat di Quran pertama, kalimat ini pertama kali disebutkan di Quran Surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183 poisi paling kiri di pertengahan di Quran Surah ke-2 ayat 173 ini di musab standar di sebelah sini kemudian ke-2 di Quran Surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-3 poisi paling kanan pojok sebelah atas dan yang ketiga bisa ditemukan juga di Quran Surah ke-6 tadi dibacakan di Imam Maghrib kita tapi belum sampai ke ayat ini ayat 45 poisi paling kanan di pertengahan pertama sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram jelas ya? dihukumi haram ingat babi ya gitu kan dihukumi haram baik memakannya ataupun menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu dulu pernah ada yang menggunakan minyak babi atau lemak babi untuk menjadikan pelumas cet untuk membuat perahu itu ya dihaluskan dengan itu ya jadi semua perangkat yang melekat kepada babi maka disifati haram baik memakannya ataupun penggunaan pemanfaatannya sepakat seperti ini? baik sedang status babinya sendiri tidak disebutkan kemudian tidak disebutkan apakah dia dalam keadaan suci atau najis baik babinya memang haram tapi apakah setiap yang haram itu statusnya berawal suci atau sudah najis pada awalnya misal kita beri contoh misalnya darah haram tidak? haram gak boleh dimakan gitu kan? baik pelan-pelan najis tidak? kalau tidak tahu katakan Allahuadab Allahuadab hati-hati ya hati-hati kalau najis itu artinya kalau kemudian melekat pada diri anda atau pada badan anda maka najis mesti dibersihkan gak bisa dipakai ibadah nah sekarang cek cek lihat cek kalau darah melekat pada pakaian bisa gak dipakai sholat? tidak gak najis mesti dibersihkan mesti dibersihkan kecuali yang tidak ketahuan kan? dibersihkan dulu baru kemudian dengan itu anda gunakan sholat dengan pakaian yang bersih dari situ ya jelas disini? baik air pipis misalnya ya anak yang sudah mulai makan najis tidak? najis ya minumnya haram tidak? halo? haram tidak? haram sepanjang anda minuman yang baik-baik anda ada sirup minum-minuman kencing misalnya kan? ada gunanya disitu tapi baik ketika melekat pada pakaian anda mesti dicuci dulu karena najis jelas ya melekat pada tangan anda cuci dulu karena najis disini nah sekarang babi babi itu statusnya najis atau suci dia jadi suci hewannya cuma haram menggunakan dan makannya kalau statusnya suci dia berarti dipegang masih boleh jelas ya? tapi dimakan tidak digunakan tidak uang haram uang haram haram gak digunakan? haram dipegang boleh gak? boleh haram nih masya Allah tidak anda pegang silahkan aja gak ada masalah tapi digunakan gak boleh uang hasil korupsi cita oleh negara simpan sampaikan begitu sudah halal kembali baru digunakan tapi sepanjang haram disimpan sebagai bukti citaan disitu sudah sampai sini baik hati-hati ya pelan-pelan disini nah sekarang status babi ini bagaimana? maka Imam Malik mengatakan cuma Imam Malik cuma Imam Malik beliau mengatakan bahwa status babi ini hewannya si suci tonghir cuma hukum penggunaan dan makannya haram jadi kalau anda misalnya dalam konteks ini menyentuh babi sepanjang dia bukan bangkai kalau bangkai sepakat disini sepakat dia najis dan haram kalau bangkai ini babi hidup ya babi hidup misal ada orang tersentuh bukan sengaja menyentuh kalau sengaja menyentuh ini gak ada kerjaan juga gitu kan baik misal tersentuh oleh dirinya gitu kan kalau pendapat Imam Malik itu dia tidak najis tidak najis walaupun hewannya haram pendapat Imam Malik tapi madhab yang lainnya tiga madhab yang lainnya baik itu Abu Hanifa dan Imam Asyafi'i Imam Ahmad bin Hanbal dengan hanbalinya mengatakan babi itu tidak hanya haram tapi najis paham seperti ini najis artinya kalau itu disentuh atau tersentuh tetap terus dibersihkan dulu dicuci paham seperti ini cuci seperti tadi air pipis yang dicuci seperti darah yang dicuci baru kemudian menjadi suci kembali tapi persoalan dia apakah najisnya mukhafafah ringan atau mukhafafah berat kalau najisnya berat mukhafafah dikiaskan kepada liur anjing ingat bukan anjing ya berbeda ada liur anjing ada anjing kalau anjing itu anjingnya kalau liur cuma liurnya yang najis pada anjing apa ya liurnya jadi boleh gak megang anjing kalau tidak tahu katakan yang najis pada anjing apa ya liurnya boleh gak megang anjing awas hati-hati kata imam malik kalau megang anjingnya gak apa-apa tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci salah satunya menggunakan tanah tapi kata imam asyafi cerdas anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya jelas ya kapan anjing menjilat tubuhnya jadi ketika anda menjilat anjing menjilat tubuhnya anda gak bisa mastikan di sebelah mana makanya untuk berhati-hati kata imam asyafi belum katakan anjing itu najisnya ini seluruh tubuhnya mengandung najis karena dia bisa menjilat-jilat tubuhnya ketika anda sentuh mungkin bersamaan dengan itu air liurnya ikut ada disitu paham seperti ini disini imam asyafi lebih jeli dalam konteks hukumnya nah bapak dan ibu sekalian kata dari madhab syafi babi itu termasuk najis mogalabah mogalabah jadi kalau tersentuh itu maka dia harus dicuci yang salah satunya 7 kali cucian itu salah satunya menggunakan tanah persis seperti membasuhnya tangan atau bejana yang terkena air liur anjing cuci dengan 7 basuhan diantaranya salah satunya menggunakan tanah paham seperti ini sedangkan yang lainnya selain syafi memandang bahwa tidak tepat mengkiaskan babi dengan liur anjing karena berbeda disini beda ya lihat-lihat ketika kias disebutkan ataf di Quran ataf itu mengikutkan hukum pada sebelumnya atafnya babi di Quran tidak pernah di atafkan kepada anjing tapi selalu di atafkan kepada bangkai misalnya kemudian darah misalnya al-baqarah ayat ke 173 menggunakan wa diharamkan bagi kalian bangkai darah darah tadi kan najis kan bangkai najis kan artinya kalau kita pegang kita bersihkan kan setelah itu Allah menyebutkan babi dengan huruf waw wawnya ma'iyah ma'iyah itu menyamakan hukum antara sebelum dengan setelahnya jadi yang setelahnya diikutkan pada hukum sebelumnya jadi kata dua ulema atau dua madham yang menyebutkan babi tidak bisa dikiaskan dengan anjing tapi dikiaskan pada najis lain yang tidak serupa dengan liur anjing apa itu seperti darah seperti ma'iyah ma'iyah bangkai ya ma'iyah bangkai dan sebagainya ini dari sini kalau sekiranya ada orang menyentuh babi atau tersentuh dengan keadaan yang gak bisa dihindari cukup dia cuci saja yang merasakan bersih dari sisi cuciannya dengan menggunakan sabun sabun tahara atau semisalnya sehingga dipandang suci dalam keadaan dirinya jelas disini tapi kata madhab syafi'iyah kami berpendapat tukah hati-hatian tetap dia seperti anjing ya dikiaskan kepada air liur anjing yang kalau terkena tetap menggunakan salah satunya menggunakan tanah disini kalau kami melihat yang lebih rajih adalah pendapat para ulama yang memandang babi itu haram termasuk najis tapi najisnya tidak dikiaskan dengan liur anjing jelas ya dikiaskan dengan najis yang lainnya yang cukup kemudian dibasu dengan sabun atau yang serupa yang menghilangkan bekas-bekas najisnya paham seperti ini pertama dari sisi kias hukumnya kedua dari sisi dalilnya dan yang ketiga dari sisi tujuannya ya awas makasidus syariah untuk menghilangkan najis pada liur anjing itu karena setelah diteliti pada liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak bisa dimatikan dibunuh kecuali dengan menggunakan unsur dari tanah sedangkan pada babi tidak ada unsur-unsur yang berbeda disini jelas seperti ini baik ya jadi ini diantaranya anjing bahasa Arabnya apa? kalau tidak tahu katakan baik anjing bahasa Arabnya apa? tidak ada di Arab anjing Allahu'alam ma'adha fil'arabiyati anjing Allahu'alam masya Allah anjing bahasa Arabnya kalbun atau kilab baik kalau serigala masuk anjing bukan? serigala wah serigala masuk anjing bukan? hati-hati namanya beda serigala disebut di surat Yusuf dimakan oleh serigala di anjing disebut kalbun serigala disebut dengan di bun awas ini harus jeli disini karena air liur pada serigala beda dengan air liur pada anjing beda hati-hati jadi kalau anda kena air liur serigala misalnya hati-hati mohon maaf ya kena najis tidak? tidak sama dengan anjing tapi pilihannya kena air liur anjing tangan anda selamat atau kena air liur serigala tangan anda potong ini gak usah pelihara kedua-duanya maksud saya gak ada kerjaan ngapain gitu kan? coleh untuk kebutuhan yang lainnya awas hati-hati ya Vicky itu selalu selalu fleksibel melihat kebutuhan hukumnya tapi juga tidak diringan-ringankan ada ilat hukum yang mesti dipelajari baik kayak misalnya anjing apa hukumnya dimakan? aram kalau anjing laut? hati-hati awas hati-hati awas karena nanti kita akan lihat ada banyak hadith yang menyebutkan kan al-bahru fahuru ma'uhu wal-hillu ma'itatuhu yang segala yang di laut itu suci airnya dan halal bangkai halal bangkai yang di laut jadi semua yang ada di laut itu halal babi apa hukumnya? halal babi laut? gak ada jadi gak usah mereka babi itu haram bawa ke laut dulu aja Masya Allah dilempar ke laut begitu mati dia satik disitu tidak itu tetap haram baik ya semua yang di laut semuanya halal kecuali putri duyung baik ya jadi puasa dan sholat kalau melekat babi pada dirinya tersentuh itu sholatnya dipandang tidak sah sholat dipandang tidak sah belas ya jadi sholatnya masih diulang karena najis melekat pada dirinya dan dia tahu itu dan dia tahu itu tapi kalau puasa tetap puasanya tidak batal tetap diteruskan karena ilat hukum puasa dengan ilat hukum sholat itu beda ya antum misalnya mohon maaf sedang sholat tiba-tiba keluar angin misalnya keluar batal tidak? batal sedang puasa keluar angin batal gak puasanya? tidak beda jadi jangan sampai disamakan ilat hukum dengan suasana berbeda dengan hukum sama itu tidak jadi tersentuh bisa sedang puasa tidak membatalkan puasa tapi anda harus bersihkan sebelum anda sholat paham ya? baik dan angin itu selalu kasian masuk salah keluar salah masuk angin repot keluar juga terima kasih selamat menikmati